Ini mulai dari awal, dari pertama kali kita masuk Di Bajan Jodol, di Bajan Jodol, di Bajan Jodol Dan di Bajan Jodol itu jodol yang kita pilih untuk menghasilkan pesan dan hal yang lain Yang pertama menarik adalah tawaran dari pihak aposisi Di mana mereka memang memiliki agenda setiap tahun untuk membuat pameran komunitas Dan kebetulan Taring Padi diundang tahun ini Kebetulan juga Taring Padi 20 tahun untuk tahun ini Dan juga kebetulan juga tahun depan adalah tahun politik Dan Taring Padi juga karena Taring Padi juga melahirkan karya-karya yang politik Maka menurut kami juga ini adalah sebuah momen yang pas untuk menampilkan karya-karya Taring Padi Tetapi kalau sebagai kepala galeri, galeri yang akan terbukti saya akan mencerita akan kena tulisan saya Bahagia saya itu adalah Pertama, galeri, visi galerika Taring Padi adalah sebagai uang atomis Sebagai pusat center of movement selanjutnya Sebagai pusat umum yang dalam hal kesenian Dari visi-visi kemudian kami memiliki visi Salah satunya adalah menghadirkan karya-karya yang memiliki prestasi Yang teruji prestasi maupun kemampuan dalam hal estetika dan kemampuan Juga memiliki keadaan dan kemampuan dalam hal Bagaimana sebuah komunitas mencari dengan memberikan kontribusinya terhadap kuliah Agar memiliki sosial serupa yang berikutnya adalah Dan dari kata-kata ini harus menjadi bagian dalam hal Terus memiliki berbagai pengetahuan Baik dalam kata-kata dalam kata-kata dalam kata-kata dalam pameran Kami membuat pameran yang sangat luar biasa Bara lapar jadikan baru Jadi jangan dimaknai lapar itu adalah lapar tebut Lebih pada lapar tebut Lebih pada lapar tebut Lapar sepulit Bagi sepulit Jadi kan sebenarnya pentingnya itu Bagaimana lewat aktivitas Taring Padi yang sudah 20 tahun itu Arsip itu perlu dibaca ulang Artinya satu untuk TMP sendiri Interen Bagaimana perkembangannya Dan kemudian bagaimana setelah 20 tahun Yang kedua adalah Lewat arsip yang sudah mereka buat selama ini Kita sudah bisa tahu Tidak hanya sekedar secara visual Bagaimana tema-tema kerakyatan divisualisasikan Tapi juga itu akan tahu juga Perkembangan sosial politik selama 20 tahun ini di Indonesia Karena memang Apa namanya karya-karya yang diterpamerkan Atau semua barang lahir pamerkan itu Fungsional Artinya Bagian dari backdrop Emo Ada yang dipakai untuk pendampingan masyarakat dan sebagainya Nah itu kan sebenarnya Apa namanya Artopak Artopak yang bisa menunjukkan ketiga tahun segini Juga dilengkapi foto-foto ya Ya itu Terutama Saya ini pengennya generasi muda itu melihat langsung Sehingga kemudian ada impact-nya Tarik Badi memiliki misi-misi yang jelas Artinya Kami selalu membangun solidaritas terhadap masyarakat yang terpindas Dan juga Itu Terlahir Melahirkan karya Dalam bentuk karya seni Dan kebetulan Tarik Badi lebih banyak Dan berbasis ke karya seni rupa Maka kemudian Karya-karya Tarik Badi memang Karya-karya seni rupa yang Mengusung tema-tema sosial politik Dan Semangat itu yang selama ini Dari awal sampai sekarang Yang masih bertahan di Tarik Badi Dan aku harap juga ke depannya Juga masih harus bertahan Bisa menunjukkan pameran ini dengan baik Mudah-mudahan Pameran ini Memberikan makna yang sangat besar Bagi dunia akademik diisi Yogyakarta Dunia seni rupa di lingkungan Kota budaya Yogyakarta Maupun secara umum Di tingkat nasional Bagaimana Tarik Badi selama ini Juga berkarya Sampai pada Forum nasional dan operasional Pameran ini memang luar biasa Karena Berbeda dengan Pameran-pameran yang mungkin Anda selalu pergi Pameran ini Sesuai dengan Komitmen yang mereka bawa Sebagai sebuah seni politik Yang akan kita lihat di dalam adalah Sebuah percakapan politik Yang membuat kita akan Peduli pada apa yang kita hadapi sekarang Sesudah reformasi Ternyata Persoalan kita Tidak Tidak menjadi Lebih sederhana Atau lebih mudah Bahkan lebih rumit Ini Kalau dulu kita punya Satu musuh Sekarang ini Kita melihat Bagaimana Ambruknya Negara ini Di segala diri Nah untuk itu Saya pikir Tarik Badi harus tetap bekerja Harus tetap melakukan Revitalisasi aktivismenya Bahwa Kita Bisa memberikan inspirasi Kepada banyak orang Kepada banyak institusi Bahwa institusi pendidikan itu Is a body of politics Jadi Jangan khawatir Pak Burhan Kita terus harus berjuang Bahwa Institusi pendidikan itu Harus melahirkan Intelektual Yang bertanya Yang Melibatkan Seluruh Kemampuannya Untuk Membuat Indonesia ini Di masa depan Lebih baik Dari sekarang Saya pikir itu Terima kasih Dan Saya mengajak Semuanya Kita Pada hari ini Meresimikan Retrospeksi Yang luar biasa Dari Badi Saya bangga sekali Dan Mari kita Jalankan Sesuai dengan Apa yang dicatakan Oleh pembawa acara Saya Dan Bukan Dengan ini Kita Sama-sama melihat Pameran Yang luar biasa ini Bersiap-siaplah Membuka diri Untuk Mencerap Percakapan politik Yang Di Di Perlihatkan Oleh Tari Badi Selama 20 tahun P 향atus . Peku Cipirnya kelasnya dikirkan Tidak, tukul mengadu musti Di galas musuh yang usipan Di antara jantung dan paru-paru Jangan-jangan untuk terbatas kalender Tetapi kitinya menjadi tajam Hingga gaji tadinya Dan sepanjang anakmu Hingga gaji tadinya Membantu mengadu kopi Di galas musuh yang usipan Di antara jantung dan paru-paru Jangan-jangan untuk terbatas kalender Yee... Yee... Jangan-jangan untuk terbatas kalender Jangan-jangan untuk terbatas kalender Diperbaiki Kemudian dia bisa layak untuk disajikan Dipamerkan Nah ini kan tema itu juga penggelar Liru lagu yang biasanya mereka nyanyikan Di Tika Demo Nah... Arti kata dari kalimat Para lapar Jatikan Palu sendiri itu adalah Seperti semangat Jadi lapar itu bermakna yang banyak Lapar keadilan Lapar kesehatraan Dan sebagainya Itu tuh kiasan Jadi... Mungkin... Apa namanya... Eranya berbeda Tetapi... Peristiwa-peristiwa Kejadian-kejadian Kesendangan sosial Apa... Keadilan Itu masih ada sampai sekarang Nah bagaimana peran masing-masing Yang dalam hal ini mahasiswa Yang waktu itu langsung turun ke dalam Nah sekarang bagaimana gitu Bukan masalah kebenaran Apakah harus turun ke dalam Enggak itu pilihan Tapi paling tidak Tahu bahwa Ini loh ada yang... Tahu bahwa Tahu bahwa Tahu bahwa Tahu bahwa Tahu bahwa Jadi... Dari kata-kata itu Akan ada... Saya suka Lalu ada... Sisi... Yang kita tehan Sisi yang di... Dilawan Katanya... Lalu ada... Selatan musuh Ada sesuatu yang terbaik Sesuatu yang baik Yang muncul sebagai konsep Yang gak baik Itu apa? Itu... Nanti akan terlihat dari beberapa Potongan-potongan Atau karya-karya yang anda Waktu itu untuk... Untuk... Apa namanya... Memproduksinya Misalnya... Poster ini di... Diproduksi Memang waktu itu untuk... Ada satu... Jaringan namanya Jerakorba Dari... Dari... Dari selokan-selokannya Masih bisa kelihatan Bahwa ini dari... Jaman itu Dari... 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 Terima kasih.